Intro Burung langkong gading yang langka sedang marak dibunuh untuk diambil balungnya Burungnya lebih dihargai daripada gading gajah di dalam perdagangan satwa liar ilegal Dengan permintaannya yang tinggi dapat melenyapkan spesies ini selamanya Intro Status pelindungan satwa ini melompat dari hampir terancam menjadi kritis Hanya dalam waktu tiga tahun Melewati dua tingkat keterancaman secara keseluruhan Satu langkah lagi menuju status punah di alam Burung langkong terdiri atas tulang dan keratin Material yang juga ditemukan dalam rambut, cula, dan lapisan luar kulit manusia Ukiran balung tradisional Dayak dimulai ribuan tahun yang lalu Ukiran balung pertama menjangkau Tiongkok di abad ke-14 Merupakan benda populer hasil pemahat ulung di wilayah Tiongkok maupun negara barat Namun di pertengahan tahun 1900-an sepertinya permintaannya terhenti Saat ini mereka masih menganggapnya sebagai simbol status dan modis bagi sebagian kecil kelompok menengah atas di Tiongkok Penegak hukum di Indonesia berupaya untuk menghentikannya Di kantor ini tersimpan sekitar 250 balung hasil sitaan Banyak diantaranya yang tertangkap dalam perjalanan menuju pasar di Tiongkok Dan diperkirakan ada lebih banyak balung yang diselundukkan setiap tahun Saat ini rangkum Indonesia dan lembaga lain terus berupaya mengumpulkan bukti dan bekerja dengan masyarakat lokal untuk menghentikan krisis ini Terima kasih telah menonton